Inna fi khulkis samawati wal ardi wa akhtilafin layli wa annaharu wa akhtilafin layli wa annahari la ayatin li'ulil albab Universitas Islam Indonesia merupakan universitas swasta tertua di Indonesia yang memiliki landasan nilai-nilai keislaman serta membawa visi untuk mencetak insan yang menjadi rahmatan lil'alamin sehingga dapat memadukan wahyu dan ilmu secara sinergis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia bercita-cita menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu ahwal asyasiah pendidikan agama islam dan ekonomi islam untuk mewujudkan hal tersebut Fakultas Ilmu Agama Islam bukan hanya berupaya menghasilkan sarjana yang berilmu amalia tetapi juga beramal ilmiah dengan cara mengaktualisasi dan merevitalisasi ilmu ahwal asyasiah ilmu pendidikan islam dan ilmu ekonomi islam serta mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan internasional Fakultas Ilmu Agama Islam didukung dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional sehingga pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam memiliki sistem dan mutu yang baik sebagai penunjang proses perkuliahan dan penjaminan mutu Fakultas Ilmu Agama Islam didukung dengan staff-staff profesional yang terbagi di beberapa divisi, yaitu Divisi Akademi dan Sistem Informasi Manajemen yang membantu proses perkuliahan serta Divisi Umum dan Keuangan yang memberikan layanan umum dan keuangan fakultas Tak hanya memberdayakan staff tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam juga melibatkan mahasiswa dalam tim marketing and communications yang dibekali kemampuan di bidang komunikasi dan pemasaran Dengan standar mutu Mercy of God Fakultas Ilmu Agama Islam terus berupaya meningkatkan mutu melalui modef perkala baik internal maupun eksternal dan berkontribusi positif dalam mewujudkan Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil'alamin Fakultas Ilmu Agama Islam terdiri dari tiga program studi yaitu ekonomi Islam, pendidikan agama Islam, dan ahwal asyakhsia Program studi ekonomi Islam berorientasi melahirkan sumber daya manusia berjiwa intelektual dan berkompetens secara teoritis dan praktis di bidang ekonomi dan keuangan Islam berkarakter amanah, profesional, istikomah, dan komunikatif Program studi ekonomi Islam memiliki laboratorium bank mini yang digunakan mahasiswa untuk melaksanakan praktik permagangan Di laboratorium ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan nasabah Program studi ini merupakan program studi pertama di Indonesia yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program studi dengan nama ekonomi Islam Program studi pendidikan agama Islam dirancang untuk mencetak sarjana pendidikan Islam Kurikulumnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru agama berkualitas di tengah masyarakat global dengan kekhasan Credible, Capable, Confidence, Komunikatif, dan Uswa Program studi pendidikan agama Islam memiliki laboratorium micro-teaching juga dilengkapi dengan laboratorium Madrasah Empowering Center dan laboratorium inovasi pembelajaran Program studi ini juga berhasil mendapatkan penghargaan standar mutu dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia Program studi awal Asyasiah dipercaya melahirkan sarjana profesional dengan gelar sarjana hukum lulusan berpeluang menjadi hakim pengadilan agama, panitera, penghulu, pengacara, peneliti bidang sosial, dan keperdataan Islam serta sumber daya manusia di Kementerian Agama Mahasiswa Awal Asyasiah difasilitasi dengan teknologi termasuk untuk melaksanakan praktik rohiyatul hilang Program studi ini juga menyediakan kelas internasional untuk menyiapkan generasi yang siap berjuang di ranah global Menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Agama Islam siap terdepan menjadi teladan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!